Jadi 3 hari yang lalu saya mendapatkan kabar baik nih dari kantor Benua Maritim Bahwa BST saya itu udah jadi ya Kalau kalian mendengarkan video saya sebelumnya Cara membuat BST yang pastinya kalian akan nyambung lagi kesini seperti itu ya 3 hari yang lalu saya mendapatkan pesan Whatsapp dari kantor Benua Maritim Bahwa BST saya udah jadi Wah saya seneng banget dong Karena saya hanya menunggu BST doang untuk membuat buku plot yang baru ya guys Jadi ceritanya setelah saya mendapatkan BST nya Saya daftar online lagi ya guys Cara daftar online nya sangat mudah sekali ya guys Hampir sama dengan cara sebelumnya yaitu kalian ketik saja Dokumenplot.dev.hub.go.id.id.plot.login Seperti itu nanti muncul seperti ini Setelah itu kalau kalian sudah mempunyai akun kalian tinggal login aja Kalau belum mempunyai akun kalian buat akun dan kalian isi sesuai dengan data yang diminta Setelah itu kalian buat akunnya Setelah kalian mempunyai akun kalian masukkan aja username dan passwordnya Jangan lupa dicatat seperti itu Setelah itu kalian klik aja login Setelah itu kalian di sebelah kiri ada permohonan seperti itu ya Kalian klik saja Karena disini saya bukan memperpanjang lagi Tapi penggantian buku plot Karena sebelumnya itu melakukan perpanjangan tapi tidak diperbolehkan Bukan tidak diperbolehkan disarankan jangan diperpanjang karena percuma Dan akhirnya saya disuruh mengganti buku plot Akhirnya saya klik ini ya Penggantian buku plot Karena kolomnya itu sudah habis Karena ada 3 kolom Kalau kalian cek, cek aja buku plotnya Ada 3 kolom disana yang bisa untuk diperpanjang seperti itu Jadi 3 kesempatan untuk memperpanjang Setelah itu kalian ganti buku plot Kalian klik penggantian buku plot Setelah itu Ini adalah permohonan saya sebelumnya Disetujui Disini ada status disetujui Setelah itu kalian buat permohonan Buat yang ganti buku plot ya guys Buku plot anda belum di print Kita close saja disini Sebenarnya saya sudah membuatnya seperti itu ya Cukup mudah sekali Jadi disini di blur seperti itu Karena buku plotnya lagi diproses Jadi yang perlu diisi di dalam gambar ini Jadi ini tidak kelihatan ya guys Jadi cukup isi data diri saja ya Jadi sesuaikan seperti itu Nah setelah kalian isi data diri Nanti di bawahnya itu ada istilahnya Oke atau persetujuan atau apalah itu ya Nanti kalian pilih juga tanggalnya disini Setelah kalian pilih tanggal Nanti akan muncul seperti ini ya guys Kalian klik aja permohonan lagi Setelah itu pergantian buku pelaut Jadi tidak muncul ya guys Mohon maaf ya sebelumnya saya tidak menunjukkan Nanti muncul akan seperti ini Hampir sama dengan sebelumnya ya Perpanjangan seperti itu kalian lihat sebelumnya Ini akan muncul seperti ini Saya pilih tanggalnya ya Tanggal 14 Eh tanggal 16 seperti itu Bukan 14 14 mendaftarnya Jadi tanggal yang diberikan untuk kesana Tanggal 16 Agustus 2023 Seperti itu Dan setelah itu saya melihat formulirnya Kapan saya harus kesana Ternyata saya harus kesana Tanggal 16 Agustus Wah sedikit ragu banget Saya kesana ya Karena besoknya itu adalah Tanggal 17 Agustus Takutnya kan setengah hari Atau gimana ya Tempat pertama yang saya harus Kunjungi adalah Rumah Sakit Purimedika Saya sekarang sampai di puncak ya Puncaknya di Benar-benar dingin banget Dan saya juga melihat disini Ada yang lagi gerak jalan Seperti itu Oke kita lanjut lagi nih Akhirnya saya kelaparan ya guys Saya harus makan Karena belum sarapan Mari makan ya guys Oke ini dokumen yang sudah didapatkan ya Jadi Surat ke tangan sehatnya Kita cek dulu Kita ceknya di jalan aja Oke Setelah itu Tempat kedua Saya yaitu Oke guys Saya sekarang berada di BMI ya guys Nah sekarang saya mengambil BSD nya Yang sudah jadi Seperti itu Dan saya dapatkan juga disini BSD saya ya Ini BSD saya yang asli Saya sudah dapatkan Medical nya juga Sudah saya dapatkan Dan Ini dokumennya Yang Untuk Buku pelautnya Jadi yang kurang Cuma dua Ini Surat ke tangan sehat Dan BSD Masa berlakunya Masa akhir Seperti itu Dan saatnya menuju Ke kantor benua Dan terjadi lagi ya Gak bisa masuk Akhirnya ada yang penolong Oke Ini kantor simennya Sama belinya juga Gak punya kartu Untung diselamatkan Sama seseorang Oke Saatnya masuk Semoga tidak ada yang kurang lagi Dan saya menyerahkan dokumen saya Yang sudah lengkap Saya disuruh duduk Setelah itu dipanggil Dikasilah kertas Seperti itu ya Dan disuruh kalian Mengisi nomor hp kalian Disuruh isi data Nama Seperti itu Dan nomor BSD kalian Dan setelah itu Kalian Disuruh Ngambil nomor antrean Setelah itu Kalian dipanggil Setelah kalian dipanggil Kalian ditanya-tanya sedikit Setelah itu Kalian foto Setelah kalian foto Udah Kalian pulang Seperti itu Mudah banget Ya mudah banget Cuma foto doang Ke Benua Setelah itu pulang lagi Ke Bulele Guys Aduh Cuma foto doang Aduh Gak apa-apa lah ya Yang penting Buku pelautnya bisa Jadi seperti itu Akhirnya saya Apa yang saya dapatkan Di kantor Benua Saya dikasih kertas Nah kertasnya tuh Isinya ya Saya dikasih Petunjuk Kalau saya mendapatkan Email Lewat Kantornya Nanti dikasih Nomor billing Jadi nomor billingnya Dikirim lewat email Nah emailnya seperti ini Ketika sudah mendapatkan Nomor billing Kalian harus melakukan Pembayaran Karena ada Batas waktunya Oke disini Saya menggunakan Pembayaran lewat Mesin ATM BCA Yang pertama Kalian masukkan dulu Kartunya Setelah itu Kalian Ketikan pinnya Dan setelah itu Kalian pilih Transaksi lainnya Setelah itu Kalian pilih Pembayaran Setelah itu Kalian pilih Pajak MPN Ya MPN atau pajak Setelah itu Kalian pilih Penerimaan negara Setelah kalian Pencet itu Kalian masukkan Kode billing Yang ada di email Kalian Setelah kalian Ketikan kode billingnya Kalian pilih Benar Setelah itu Kalian lihat Data kalian Apakah benar Itu nama kalian Setelah itu Kalian oke Setelah oke Nanti kalian akan Terima Kitirnya Kitirnya harus dibawa Kertasnya harus dibawa Ke kantor Buku pelautnya Sebagai bukti saja Nah Simple dan mudah sekali Jangan lupa Kalian bawa lagi Kartu ATM kalian Jangan ketinggalan Di sana Setelah kalian selesai Membayar Kalian tunggu 5 hari setelah Pembayaran Nah Karena saya bayarnya Itu tadi Tanggal 17 Saya harus mengambil itu 17 sama 5 22 Saya kan gak mungkin Ngambilnya itu Tanggal 22 Takutnya Belum jadi Seperti itu Soalnya saya dari jauh Jadi seperti itu Untuk buku pelautnya Cukup mudah Dan simple sekali Sebenarnya ya Kalau tidak ada halangan Kalau kalian tahu juga Prosedurnya Apa-apa saja Yang kalian harus perlukan Dan Beres Tinggal melakukan Pengambilan saja Nah Hal yang paling Membuat saya Jengkel kemarin ya Kalian masih ingat Dengan Passport saya Yang belum jadi Nah Untuk pasportnya itu Saya memerlukan 3 surat-surat Atau dokumen Yang belum lengkap ya guys Seperti BST BST saya sudah dapatkan Sudah Di tas saya Buku pelaut Belum jadi Tapi saya sudah Dapatkan Kertasnya Tanggal pengambilannya Mungkin itu bisa Diserahkan ya Karena kan Waktunya mepet banget Setelah itu Surat rekomendasi Dari agent Nah ini Nah ini nih Yang bikin saya Sedikit Jengkel banget Kemarin ya Kemarin itu Saya menuju Dua agent Ya guys Yaitu agent Yang pertama Saya Kunjungi ya Jadi agent Yang pertama Itulah agent Saya dulu Ketika saya berangkat Saya kesana Katanya sih agent Saya dulu itu Sudah gak kerjasama lagi Sama pihak royal Tapi saya Seng-seng aja kan Coba Mencari surat Rekomendasi Ternyata Ada satu staffnya Bilang Bahwa Dia tidak bisa Memberikan surat Rekomendasi Karena sudah Tidak kerjasama lagi Dengan pihak Royal Caribbean Saya merasa Sedih banget ya guys Jadi yang salah Siapa sebenarnya Apakah saya Membuatnya terlalu cepat Atau gimana Sebenarnya saya Kalau menunggu Juga bisa Menunggu LOI-nya datang LOI-nya buat Baru buat Password Bisa sebenarnya Tapi udah terlanjur ya guys Saya kira Gak perlu LOI Seperti itu Saya kira Gak perlu surat Rekomendasi Karena di Pendaftarannya Gak memerlukan itu Jadi yang diperlukan itu Akhirnya saya cari lagi Di Google Agent yang bekerjasama Dengan Royal Caribbean Cruise Land Ada lagi satu Agent yang lagi satu Oke Saya kesana lagi Wah Ini perjalanannya Lumayan jauh lagi Saya balik lagi Semakin jauh lagi Dengan rumah saya Balik lagi Saya ngambil nomor antrian Setelah itu Saya masuk Intinya gak dikasih Seperti itu Akhirnya saya Balik pulang lagi Seperti itu Nah yang jadi masalahnya adalah Apakah saya bisa mengambil Passport saya Tanpa surat rekomendasi Dari pihak agent Karena pihak agentnya Tidak memberikan kepada saya Karena saya yang ngurusnya itu Secara pribadi Ya guys Jujur saja Kalau ngurus secara pribadi Lebih murah Jatuhnya Tapi kalau kita Lewat agent Itu jatuhnya lebih mahal Tapi kita sebenarnya Santai Sebenarnya bukan santai sih ya Cuma mereka aja Yang ngurus Ngirim seperti itu Nanti kita tinggal tunggu arahan Kamu foto Kamu kesana Cuma tinggal itu saja Kalau lewat agent ya Jadi tinggal nunggu Panggilan aja Sebenarnya Nah itu bedanya Kalau lewat sendiri Agak sedikit ribet Dan jatuhnya murah Tapi kalau lewat agent Kita tinggal tunggu Panggilan dari agent aja Kapan foto Kapan kesana Seperti itu ya Jadi begitu Yang jadi masalah itu Saya tidak mendapatkan Mendapatkan surat rekomendasi Sedangkan Buku pelautnya itu Pas banget Dengan tanggal pengambilan Passportnya Dan bestinya Saya sudah dapat Jadi satu dokumen Saya Tidak bisa dapatkan Yaitu surat rekomendasi Dan satu buku pelaut Itu jadinya Pas banget Tanggal 22 Jadi saya tidak bisa Mengambilnya Tanggal 22 Karena saya tidak Mau rugi banyak Takutnya gak jadi Akhirnya saya Kesana Mungkin tanggal 28 ini ya Untuk mengambil doang Kan Setelah itu pulang Beres Apakah saya bisa Mendapatkan Passportnya Jadi itu saja ya guys Cara pembuatan Passportnya Di video sebelumnya Dan sekarang Cara pembuatan Simon Booknya Mudah dan gampang Sekali Seperti itu Dan doakan saja Biar saya Bisa mendapatkan Passportnya lagi ya guys Jadi kalian harus Subscribe channel ini Sedikit mohon maaf Kalau ada salah-salah kata ya guys Sampai lagi di next video Bye-bye